Nah... Disini kan Pak Jamal? Terakhir kita buka cincinnya itu? Iya bener. Iya disini kan? Saya duduknya disini. Coba ayah liat. Ah... Pak Indari, liat Pak Indari. Ini Pak Jamal. Marfa Linda. Bagus sekali. Masya Allah, cakep banget cincinnya Neng. Sama kayak orangnya. Iya om, itu cincin pertunangan kita berdua. Alhamdulillah kalau kalian semua suka. Ya mungkin ada jatoh kali deket sini ya? Coba aja. Gimana ya? Gak ada eh. Gimana ya? Gak ada tuh. Kolong-kolong. Gisi. Ada yang bisa saya bantu? Eh... Mbak maaf maaf. Gini Mbak, saya... Mau nyari cincin calon tunangan saya. Dan saya ingat saya... Terakhir saya buka cincin itu disini. Jadi mungkin... Saya pikir ada jatoh gitu atau... Terselit di mana. Boleh kan saya... Lihat-lihat. Mas yakin cincin itu ada disini? Ya saya sih kurang yakin Mbak. Tapi kan gak ada salahnya kalau saya coba cari kan? Saya dan temen saya udah coba cari di luar dan... Jalan yang dilalui sama temen saya. Tapi kita gak nemu. Tapi kalau misalkan ada barang yang tertinggal... Pasti dititipin ke saya. Tapi ini saya gak dapet info apapun. Dan ruangan ini juga udah... Dibersihin sama cleaning service. Mungkin aja cincin itu udah terbuang ke tong sampah. Pak? Iya. Mbak, tapi kita boleh lihat tong sampahnya kan? Boleh. Lo yakin? Ya gak ada salahnya kan kalau kita coba. Mbak, di mana? Di belakang mas. Boleh tunjukin saya? Mari saya antar. Iya. Mari Mbak. Mari Mbak. Kok bisa hilang cincinnya, Mbak? Iya Pak Jamal, saya juga gak tau. Jadi saya kira cincin itu ada di tangan Indah. Dan Indah juga ngira cincin itu ada sama saya. Itu sepertinya Indah. Jadi sedih sekali tuh karena cincinnya hilang. Iya Om, saya juga udah berusaha untuk bujuk Indah beli cincin yang baru. Saya mau beli cincin yang baru untuk Indah. Tapi Indahnya gak mau. Emang Pak Mali, atuh. Kalau cincinnya udah dibeli terus hilang, mau diganti yang baru, Pak Mali tidak bisa. Tidak. 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 Tidak.